Pada saat itu yang gua tahu baru di Esti Bilar aja ya, baru satu lagu yang dirilis sama Rekord. Mungkin karena, ya mungkin karena Peter Batasnya masih, pada saat itu masih sedikit yang megang mereka yang terlalu baru. Makanya gua enggak, karena mereka buka mencari NR dan sebagainya. Pada saat itu, dari bulan September 2023, ya maksudnya prosesnya sama kayak mungkin teman-teman yang lain apply kerjaan gitu ya. Gua juga apply, terus kirim CV lah segala macam, terus di interview. Jadi gua sampai ada. Oke mas, tapi sebelum sudah melihat dari Leksa Rekord sendiri seperti apa sih perjalanannya? Siapa aja sudah tahu belum? Pada saat itu yang gua tahu baru di Esti Bilar aja ya, baru satu lagu yang dirilis sama Rekord. Mungkin karena, ya mungkin karena Peter Batasnya masih, pada saat itu masih sedikit yang megang mereka yang terlalu baru. Leksa Rekord. Mereka buka mencari NR dan sebagainya. Setelah lu melihat karya-karya dari seorang Bilar, dia juga banyak menyertakan lagu untuk praktis. Dia juga sendiri menyediakan, itu seperti apa? Ya, jujur, surprisingly buat gua. Tengah-tengah lagu ini udah bagus. Bukan peres atau gimana gitu. Gua juga kaget. Begitu-begitu, ini lagu saya nih. Ini lagu saya lagi tersebut. Pertama, Bilar cukup produktif, lagu. Kedua, lagunya cukup bagus. Enak-enak. Tapi secara notasi, secara lirik, kalau ngebayangin untuk dijual, bisa banget. Tadi Bang Bilar bilang, Lisa Rekord ingin Lisa Rekord bersaing dengan musik-musik di tanah air juga. Tanggapannya seperti apa? Ya harus loh. Karena kan sekarang semakin mudah untuk orang-orang banyak mengakses musik. Masih baru, masih lama, masih kembayang. Jadi, ya kita harus berani bersaing sih. Untuk menunjukkan kreativitas kita, menunjukkan karya-karya kita. Acaranya itu. Lisa Rekord akan mendukung teman-teman yang punya talenta. Mungkin buat kita kesempatan. Jadi, menunjukkan karyanya itu. Kita akan berani. Tapi dari kacamata lu mungkin gak akan bisa bersaing. Karena kan kita tahu banyak sekali musik-musik yang bilang bermunculan ya. Makin gak bisa bersaing? Kalau bersaing, kalau ditanya mungkin apalah bersaing, ya mungkin. Maksudnya sih mungkin aja. Tinggal kan bagaimana jalanan seperti apa. Kita kan berusaha sebaik mungkin. Kita bikin lagu sebagus mungkin. Kita bikin strategi sebaik mungkin. Tapi ya nanti hasilnya kita gak bisa meyakinkan bahwa ini masih akan susah. Yang penting kita udah bersaing. Mas, masing-masing itu gak? Orang gak bisa kerjasama? Udah, udah. Oh, udah ya? Bang, bang. Apa di sebelah kan boleh bilang baru di musiknya. Banyak ini gak sih minta pendapat atau apa saran dari abang atau sharing? Jangan. Oh iya, untuk sharing dan diskusi itu kita sering banget. Bahkan misalkan, contohnya kalau mas di lagunya lagu baru itu yang baru itu dia akan kirim ke grup. Misalnya ada lagu baru ini gimana? Kita bisa kasih masukannya, kurang ini malah. Ini baru ini. Tapi, berbaik selain itu. Jadi, maksudnya sangat terbuka untuk diskusi, sangat terbuka untuk masukan-masukan dari orang-orang. Berarti, mas sendiri ada beban namun yang dan sebagai, apa-apa emang? Osip, nama besar nih terus harus ikut membesarkan Lesnarika sendiri. Beban ya semuanya? Dipercaya sama Bila nih? Kalau saya sebenarnya gini. Pertama, saya memang suka gitu. Maksudnya, saya kan bekerja di industri musik gitu ya. Buat saya, gak cuma di depan. Jadi, bekerja di industri musik itu buka cepat, bekerja di depan layar, di atas panggung, ke depan layar. Saya sangat menikmati sih. Jadi, kalau ditanya berman apa enggak buat nama-nama saya, gitu loh. Nama saya dan band, gitu. Terusnya, saya gak pernah mikirin. Saya cuma berkarya dan bekerja sebaik mungkin aja. Tapi, melihat Bila, apa? Mampu nih, mampu menciptakan 16 lagu lah. Memang yang sikat itu apa? Jadi, kelihatan berjauh. Iya, bagus banget. Produktif banget. Gak bisa dibilang lagunya asal-asalan ya, gitu. Buat saya. Jadi, ya. Tadi saya berusaha bilang, kalau buat saya terserang, Waktu seperti itu, kaget juga, gitu. Wah, ternyata. Seperti gini, ya. Produktif juga, ya. Mas Udara, ya. Dalam lagu ini, gitu. Setelah. Menurut saya, jadi kayak, ini harus, orang-orang harus tahu nih. Orang harus tahu karen-karennya dia. Mas Komen mau sisi juga, ya. Mungkin gak akan saat-saat mau bikin lagu juga, nih. Buat Bilar, gitu. Buat Bilar. Buat Bilar. Ya, mungkin aja sih. Baik-baik. Kalau ditanya mungkin apa enggak, mungkin aja. Cuma kan, kalau saya kayak gini. Kalau memang misalkan seorang penyanyi, seorang talent, itu juga mampu berpikir lagu sendiri. Kenapa harus berpikir lagu saja? Atau mungkin jadi vokasi penyanyinya. Yang lain aja. Gue di belakang layar aja. Gak selalu. Mas, tapi support teman-teman BSGIM sendiri? Kerja sama barang sama lifestyle? Ada asli? Kalau di BSGIM sih, kan sebenarnya emang masing-masing punya kegiatan sendiri. Ada perusahaan juga. Ada kerja di mana, gitu. Ya, support sih pasti cuma secara langsung sih. Enggak ya, gitu ya. Udah. Dia kerja di sini, lo kerja di sini. Udah. Yang penting pada saat latihan, pada saat rekaman, malu. Ada di situ. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.